Skabies atau gudik seperti pada judul Pasti sangat mengganggu buat kalian pecinta kelinci atau kucing Lalu bagaimana cara menghilangkannya? Simak terus video ini Saya mempraktekan satu hari gudik rontok semua Dan telinganya kita bersih kembali Ya ini adalah peralatan yang kalian butuhkan Yang pertama adalah karam dapur Terus minyak Sama ini Obat ini kalian bisa beli di pet shop Namanya Wormectin Ini bisa buat sapi, anjing, segala macam Yang kena kutu termasuk kelinci kita Caranya adalah minyak sama garam dicampur Ya kira-kira Kalau saya pakai sedikit ya, pakai plastik gitu Minyak kita kasih sedikit aja Secukupnya Kemudian ini saya kasih 1 sendok Wormectinnya saya kasih 2 tetes 2 tetes, 2 tetes takeran apa? 2 tetes takeran suntik Jadi kalau oleh yang gak punya suntik Dikira-kira aja, jangan terlalu banyak Karena ini agak keras ya Ramuannya Ini agak keras buat Si kutunya jadi berbahaya buat kutunya Itu memang mau kita hilangkan Jadi dikira-kira aja Ini saya kasih 2 tetes 2 tetes 0,05 miligram Disini kalau pakai takeran Setengahnya 0,02, ini ada 0,02, 0,01, saya setengahnya Disini nih Cuma segini gel aja Dikit banget Ini 2 tetes lah kalau ditetesin Karena ini bentuknya gel Setelah itu Saya menggunakan kapas Kapas ya Kapas yang buat bersihin Makeup istri Saya ambil Saya celup-celupin ke Tairan ini Sama ini Sama ini Yang udah saya campur Saya kocok-kocok Saya celupin Kemudian saya oles di telinganya Kelinci saya Yang kena Scabies atau gudik Di telinganya Dan Alhamdulillah Saya kemarin Ngasih Kira-kira pagi ya Kemarin ya Pagi kita ngasih Pagi berikutnya itu Udah rontok Jadi Gambarnya ini Nanti saya tunjukkan Jadi saya ngasih Pagi pertama Pagi selanjutnya itu Udah Bener-bener bersih Telinganya Ya ini kondisinya Malam hari ya Udah bersih Udah gak ada Hitam-hitam lagi Ini Ini sehari ya Kemarin ini hitam banget Kotor banget Sekarang udah Bersih Iya mochi Oke Sekian videonya Ketemu di video selanjutnya Bye-bye